Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto Masih di Ibu Mimo Jopaya Beberapa hari ini saya mendapatkan chat Ataupun juga banyak yang menanyakan Tentang keris jimatan Ataupun juga keris pattern Yang intinya adalah keris kecil Mungkin diantara penanya ini Ingin memiliki Ataupun juga mengoleksi dari keris-keris kecil ini Karena mungkin bisa dibawa kemana-mana Nah seperti itu Karena memang untuk di pusaka pattern Ataupun juga pusaka jimatan itu memang Bisa kita masukkan ke dalam tas Ataupun juga ke dalam sangku Nah sebelum itu Sobat Di sini nanti memang saya akan mengajak Anda Untuk mereview dari salah satu koleksi Keris pattern saya Nah keris pattern saya ini Kapan hari itu Saya buatkan warangka baru Sobat Nah warangkanya sudah Apa bisa dikatakan sangat bagus banget Dan juga klop dengan pusakanya Tapi sebelum itu saya ingin gini Memberikan sebuah Apa ya Tips cara bagaimana sih Mengeluarkan pusaka Ataupun keris yang terjebak di warangkanya Karena beberapa hari ini pun juga ada Yang menanyakan Mas Bagaimana sih caranya untuk mengeluarkan keris itu Dari warangkanya Apabila itu seret Dan semalam Ada juga Ada salah seorang pemahar dari pusaka saya Katanya tidak bisa mengeluarkan pusakanya Coba disini ya Saya akan memberikan sebuah contoh Sebelum saya ajak Anda Untuk mereview dari pusaka patternnya Seperti apa Nah disini saya ingin menunjukkan kepatan Untuk Ini Meloloskan sebuah pusaka Atau Mengambil pusaka dari warangkanya Ini jempol ini Nah ini khusus bagi yang pemula Kalau yang sudah Sudah apa Sudah lama diperkencimung di dunia Atau senasi mungkin Tahu gitu Jadi ini untuk pemula yang Mungkin kesulitan Dalam membuka pusakanya Jadi seperti ini Karena saya pun dulu Pusaka pertama saya Saya pun dulu juga Pernah kesulitan membukanya Seperti apa Nah gini sobat Untuk di jempolnya Anda taruh disini Di warangkanya Ditekan Nah Sambil tangan yang ini Nah tangan yang ini Dia menarik Di dadernya Nah jadi seperti ini Nah Seperti ini Nah Mungkin terlihat Wah Kalau yang itu mudah Mas Tony Tapi bagaimana Kalau untuk yang seret Nah Coba kalau untuk yang seret Ini adalah langkah kedua Anda pukul-pukul Seperti ini sobat Nah Anda pukul-pukul Seperti ini Terisnya Biar apa Biar longgar dia Nah Seperti ini Nah biasanya terus dia Turun sendiri Bagaimana kalau tidak Masih tidak bisa Nah setelah dipukul-pukul Seperti ini Kok masih tidak bisa Dan masih suka seret Nah salah satu caranya Adalah seperti ini Sobat Anda ambil tisu Nah Seperti ini Nah Ditaruh disini Kalau Anda Mencari pemukul Pemukulnya jangan Palu Jangan apa ya Pakai kayu Ataupun apa gitu Nah Anda pukul-pukul Warangkanya Sambil yang Tangan yang ini Memegang di dadernya Nah Seperti ini Jangan tinggi-tinggi Jadi Anda Dengan duduk gitu Nah Seperti ini Dipukul-pukul Di warangkanya Pukulnya tapi Pelan saja Jangan keras-keras Nah Kenapa sih Harus Memakai Ini memakai tisu Biar tidak ada Apa ya Tidak ada bekas disini Sobat Bekas pukulan Karena saya pernah juga Waktu itu Pusaka saya Tidak bisa dikeluarkan Saya pukul pakai ini Pakai dadernya Tapi tanpa ada tisu Ternyata Dia membekas disini Makanya nampak Kalau untuk di warangkanya Bagus kan sayang banget Nah Seperti ini Sobat Saya menangkan yang ini Memegang di dadernya Nah gini Nah seperti ini Lalu disini Juga Kanan Kiri Seperti ini Nah Otomatis Ini nanti Pusakanya Dengan warangkanya Maka akan Nah Akan bisa copot dengan mudah Itu seperti itu Ini adalah langkah sederhana Sebenarnya Tapi bagi yang masih pemula Mungkin terkadang memang agak sulit Apalagi kalau untuk di Pusaka Dan juga warangkanya Ini masih seret Karena Ini pun juga pengalaman pribadi saya Dulu waktu saya Memahir sebuah pusaka Pertama kali gitu Pusakanya memang tidak bisa dibuka Sobat Jadi tidak bisa dilepaskan dari warangkanya Dan itu saya paksa Karena saya tidak tahu Saya paksa akhirnya Sambungan antara warangkanya Dengan ini Ganjar dan juga ininya Poloannya ini Dia terlepas Nah itu adalah pengalaman pribadi saya Makanya kenapa Terus saya sekarang Sudah bisa gitu loh Kalau Menemui pusaka yang tidak Tidak gampang untuk melepasnya Ya caranya seperti itu tadi Sobat Pertama adalah Anda Ambil seperti ini Nah jempolnya ini Menekan bagian warangka Seperti ini Nah Kalau memang Masih sulit Ya itu tadi Kalau masih sulit Dia diketapkan seperti ini Sobat Sambil Sambil Bagian data ini Berada di bagian bawah Nah seperti ini Nah ini Itu adalah langkah kedua Kalau masih Tidak bisa gitu Anda pukul-pukul seperti ini Lalu diketok-ketok Kayak tadi Nah seperti ini Diketok-ketok kayak tadi Nah Biasanya itu Sangat efisien sekali Apabila kita Mendapati pusaka kita itu Terjebak di warangkanya Semoga bermanfaat Oke kita lanjutkan lagi Sobat Untuk di Review Di video kita kali ini Yaitu Pusaka Pattern Atau pusaka kecil-kecil Ini yang banyak sekali Kemarin mencari pusaka Yang kecil-kecil Mas Tony Nah Kebetulan Saya kemarin itu Mempunyai Sebenarnya ini adalah Pusaka pribadi saya Sobat Ini pusaka pribadi saya Dan Waktu itu saya berinisiatif Untuk menggantinya Atau mengganti warangkanya Karena saya lihat Warangkanya Kok tidak Apa ya Bisa dikatakan Kalau menurut saya loh ya Tidak begitu layak Tidak begitu layak Karena pusakanya bagus Tapi warangkanya Al-kadarnya Ini setelah saya Ganti dengan Sandang Walikat Ukir Maduran Nah seperti ini Bagus banget ini Coba kita akan lihat Wujud dari pusakanya Seperti apa Nah ini adalah Wujud dari pusakanya Kalau Anda melihat disini Untuk di dapurnya Ini adalah Dapur Nogo siluman Anogo siluman disini Untuk di pamurnya Dia cuma hitam Gitu saja Seperti ini Ini dulu Saya merupakannya Dari Seorang teman saya itu Ini ada Bumbu mistiknya Tapi Sekali lagi Saya waktu itu Tidak terpengaruh Dengan bumbu mistiknya Katanya Mas ini Pusakanya tidak Mau untuk dimakan Katanya dulu Seperti itu Saya terus Oh ya Gampang lah Nanti Saya gitu Tapi Sekali lagi Saya waktu memaharinya ini Bukan karena mistiknya Tapi karena memang Betul-betul Saya memang suka Dengan pusakanya Meskipun teman saya itu Tadi Bilangnya ada Bumbu mistik ini Dan juga itu Saya tidak Tidak mau ribet Yang penting Saya suka dengan pusaka tersebut Masalah untuk mistik Dan juga hal-hal yang lainnya Itu saya kesampingkan Itulah kenapa Saya ingin Perpesan juga kepada Panjen dengan Meskipun di dalam dunia Tosanaji itu Ada yang namanya Yoni Atau ada yang namanya Puah Tapi tetap Anda harus Mengedepankan Sisi logika Jadi Anda Kalau memaharin sebuah pusaka Kalau boleh saya Perpesan Pilihlah atau Maharinlah pusaka Sesuai dengan Keinginan Anda Atau sesuai dengan Hati nurani Anda Jangan memaharinya Dari Embel-embel Yang aneh-aneh Itu seperti itu Oke mungkin Panjen dengan B Ingin melihat Dari beberapa Atau ingin melihat Lebih jelas Tentang pusakanya Seperti apa Atau keindahan Dari warangkanya Akan saya balik Untuk kameranya Sekaligus Saya akan Sedikit menjabatkan Tentang filosofi Dari Nogo Sinuman Dengan Pamor Kelengan Seperti ini Oke Kita akan Langsung saja Untuk melihat Wujud dari Warangkanya Nah ini Seperti ini Ini adalah Warangkanya Sandang walikat Ukir maduraan Nah ini adalah Hasil kreasi Dari Tukang ukir Saya Tukang ukir Langganan saya Seperti ini Bagus banget Jadi Bisa dikatakan Ngajeni Busoko Menghargai Pusakanya Seperti itu Coba kita akan Melihat Wujudnya Seperti apa Pusakanya Nah Pusaka ini Sobat Sebenarnya Sudah sangat Lama sekali Saya koleksi Ini bisa dikatakan Koleksi Pribadi Saya Sebenarnya Jadi memang Sudah sangat Lama banget Dan untuk Di warangkanya Itu ala Kadarnya Jadi waktu itu Saya masih ingat Warangkanya Itu Dia di bagian Sininya Nah Di bagian Sininya Dia ada Apa ya Kain putihnya Ada kain putihnya Ya Identik dengan Sesuatu Yang apa ya Kayak Mistik Mistik Gitu Seperti itulah Karena memang Dulu waktu Di teman saya Waktu di teman saya Waktu masih Belum saya mahari Dia Bilangnya Mas ini Kayaknya Pusakanya Belum mau Dimaharkan ini Mas katanya Gitu Ya Ada-ada saja Kalau untuk saya Tetap Mengedepankan Sisi logika Kalau untuk saya Sobat Ini adalah Wujud dari Pusakanya Dan kalau untuk saya Ini adalah Dapurnya Dapur Nogo Siluman Sobat Coba Anda Lihat Untuk Didegradasi Dari Ini Apa Besinya Coba Coba saya akan Sedikit jabatkan Tentang filosofi Dari Nogo Siluman Seperti bahan Untuk kita Belajar bersama-sama Mengenai dunia Tosan Aji Nogo Siluman Siluman atau Seluman Dalam bahasa Sangsekerta Ini artinya Ini artinya adalah Hayalan Yaitu Bayangan Yang dibangkitkan Oleh Kekuatan Magis Nogo Siluman Secara harfiah Dapat diartikan Sebagai Naga yang Tidak Kelihatan Atau Naga yang Ada di Alam Hayalan Atau Alam Gaib Siluman Berarti Makhluk Gaib Atau Makhluk Jadi-jadian Yang Bisa Menghilang Dan Berubah Wujud Sesuai Kehendaknya Badan Naga Dibuat Tersamar Dibuat Tersamar Menyatu Dengan Bilah Keris Memiliki Makna Sebagai Pesan Untuk Para Pemimpin Atau Penguasa Yang Disimpulkan Naga Agar Dapat Mengendalikan Hawa Nafsunya Yang Berupa Kekuasaan Kekayaan Dan Kehormatan Agar Tidak Bertindak Agar Tidak Bertindak Sewenang Dengan Kekuasaannya Dan Tuah Keris Nogo Siluman Ini Diakini Untuk Perbawa Yang Kuat Serta Memiliki Kewibawaan Dan Karisma Yang Besar Selain Itu Juga Untuk Perlindungan Dan Penjagaan Fisik Maupun Non Fisik Pemiliknya Dan Keris Ini Banyak Dipakai Sebagai Pihandel Dalam Hal Kepemimpinan Wallahualam Bisau Nah Lanjut Lagi Sobat Kalau Enggak Salah Di Dalam Pengetahuan Dunia Tosana Aji Ada Salah Satu Dari Pusaka Nogo Siluman Yang Sangat Termasur Yaitu Salah Satu Pusaka Pihandalnya Dari Pangeran Diponegoro Nah Itu pun Juga Salah Satunya Nogo Siluman Sobat Coba Anda Melihat Lebih Detala Tentang Pusaka Yang Saya Milik Ini Bagus Sangat Layak Ini Untuk Dijadikan Sebagai Sebuah Koleksi Pribadi Oke Sobat Setelah Kita Mengupas Dari Sisi Dapurnya Tau Dapur Nogo Siluman Sekarang Kita Akan Lanjut Lagi Untuk Mengupas Dari Sisi Pamor Nah Kalau Anda Melihat Di Sini Ini Pamor Kelengan Keris Kelengan Adalah Keris Yang Tidak Berpamor Dan Warna Bilanya Menjadi Hitam Legam Ketika Diwarangi Penumpahan Keris Ini Biasanya Sangat Matang Sehingga Punya Persona Tersendiri Bagi Para Pecinta Tosan Aji Karena Keris Kelengan Ini Lebih Mengutamakan Dari Kualitas Garep Mana Yang Disampaikan Pada Keris Pamor Kelengan Ini Adalah Keris Tersebut Mampu Menjadi Inspirasi Tentang Ketulusan Dan Keikhlasan Jamat Diketahui Bahwa Keris Pamor Kelengan Memiliki Kekuatan Secara Esoteri Lebih Multifungsi Dibandingkan Dengan Keris Berpamor Karena Empu Pembuatnya Lebih Mementingkan Isi Atau Tuah Daripada Keindahan Fisiknya Itulah Sebabnya Tuah Keris Pamor Kelengan Susah Dibaca Susah Dibaca Hanya Mereka Yang Mumpuni Ilmu Esoteri Saja Yang Bisa Membacanya Nah Seperti itu Pengetahuan Tentang Keris Dengan Dapur Nogo Siluman Pamor Kelengan Mudah-mudahan Video ini Bisa Menambah Pengetahuan Dan Juga Awasan Khususnya Bagi Anda Para Pecinta Tosan Aji Pemula Apabila Ada Kesalahan Dan Juga Ada Kekurangan Di dalam Saya Menyampaikan Urayan Ini Tadi Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Tidak Akan Bersan Untuk Selalu Mengajak Anda Untuk Mengenal Mencintai Merawat Dan Melestarikan Tosan Aji Nusantara Karena Kita Adalah Pewaris Dari Budaya Ini Sekali Lagi Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu